Saudara kericuhan dalam dunia sepak bola di tanah air kembali terjadi. Masa memaksa menerobos masuk di laga yang digelar tanpa penonton saat tuan rumah PSI S. Semarang menghadapi Persisolo Jumat kemarin. PSSI segera menggelar Exco Emergency Meeting terkait kericuhan yang terjadi di luar stadion. Gas air mata dilepaskan untuk memubarkan masa yang merangsak di luar stadion jatuh diri Semarang, Jawa Tengah. Soal insiden ini, PSSI segera menggelar rapat larurat dengan Komite Eksekutif atau Exco. PSSI menyayangkan kejadian ini. Tetapi di satu sisi, PSSI tidak bisa menyalahkan kepolisian karena penggunaan gas air mata dilakukan di luar arena pertandingan. Itu kan dari informasi sementara, itu adalah penonton atau pendukung dari tim tuan rumah PSI S yang ada di luar stadion. Nah kalau sudah di luar stadion tentu kita ada aturan-aturannya. Yang tidak boleh itu kan kalau di dalam stadion. Pihak Polri pasti ada ukuran-ukurannya. Jadi kita akan bicarakan besok di dalam meeting Exco apakah salah satu yang akan dipertimbangkan apakah akan diizinkan lagi pertandingan tanpa penonton. Soal tembakan gas air mata, polisi angkat bicara. Petugas yang berjaga di depan gerbang stadion mendapat lemparan batu hingga akhirnya melakukan penembakan gas air mata. Gas air mata itu kan adalah tahapan. Gas air mata itu setelah upaya-upaya kepolisian dilakukan sebelumnya. Diperingatkan secara lisan, kemudian diingatkan melalui sound-sound yang ada di yang kita miliki, mobil pengurai masa. Kemudian diingatkan berkali-kali bahkan. Nah ketika ada lemparan-lemparan ke arah petugas itu juga masih diingatkan. Nah ketika semakin brutal serangan kepada petugas, barulah kemudian tahapan tembakan gas itu diluncurkan. Tapi itu di luar area stadion, bahkan di luar kontes stadion. Di jalan di luar pagar stadion. Seperti apa agenda rapat komite eksekutif PSSI siang ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, selamat siang. Siapa saja yang akan hadir di rapat dan apa saja agendanya? Selamat siang, Merisi dan juga Saudara. Berdasarkan informasi sementara yang berhasil kami himpun. Memang nanti kalau kita lihat bagaimana total dari eksekutif atau komite eksekutif dari PSSI sendiri ini terdiri dari 15 orang, di mana tiga di antaranya ini merupakan satu ketua umum, yakni Erick Thauhir, kemudian juga ada dua wakil ketua umum PSSI. Nah kalau berdasarkan pernyataan dari wakil ketua umum satu, Zainuddin Amali, ini menyampaikan bahwa nanti memang ini merupakan, atau pertemuan pada hari ini merupakan arahan langsung dari Erick Thauhir untuk kemudian membahas perkara yang terjadi pada Jumat kemarin, di mana supporter ini bentrok dengan aparat kepolisian, kemudian juga sampai ada gas air mata yang diluncurkan. Hal ini ya kemudian nanti akan menjadi salah satu pembahasan khususnya terkait dengan mekanisme pertandingan selanjutnya. Karena kalau kita bicara soal sanksi, ataupun juga sisi pidana dan lain sebagainya, tentu ini di luar kapasitas atau kewenangan dari EXCO, sehingga yang nantinya akan dibahas adalah menelusuri bagaimana peristiwa ini terjadi, apa penyebabnya, bagaimana koronologinya, lalu nanti diputuskan bagaimana mekanisme terkait dengan penyelenggaraan pertandingan selanjutnya. Buntut dari perkara, maksud kami buntut dari kasus kanjuruhan sendiri, ini memang pada Liga 1 diberlakukan sistem pertandingan tanpa penonton, tetapi memang ada beberapa yang diizinkan jika memang hasil dari musyawarah, baik itu dari EXCO, PSSI, penyelenggara, ataupun juga dari pihak kepolisian, ini tidak berpotensi kerusuhan atau kericuhan bentrok antar supporter. Tetapi untuk beberapa laga, ini memang dibuat sedemikian rupa, agar tidak ada penonton untuk menghindari adanya bentrok antar supporter. Berbeda dengan peristiwa di kanjuruhan, peristiwa pelemparan gas air mata yang terjadi pada Jumat lalu, ini terjadi di area luar stadion, kemudian juga ada beberapa hal yang dilakukan oleh supporter, yang merupakan supporter tuan rumah dari PSIS, yang seharusnya pertandingan ini tidak ditonton, tetapi memaksa untuk masuk sehingga akhirnya ada lempar-lemparan batu, dan kemudian berakhir pada gas air mata. Ini yang akan dibahas nanti, rencananya rapat akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum PSSI yang baru, Erick Tahir. PSSI gelar rapat darurat bahas kericuan di Semarang, rapat rencananya akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda atas laporan Anda.